Intro Oke, kembali lagi di channel Beraliri Farid Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya Dimana di video sebelumnya, saya melakukan perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan Dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Kuto Arjo Setibanya di stasiun Kuto Arjo, saya langsung menuju ke alun-alun Kuto Arjo Menggunakan angkot Gak tau juga sih, kenapa malah ke alun-alun Kuto Arjo Sambil sarapan, akhirnya saya mencari tempat wisata terdekat di Kuto Arjo ini Minimal tempat yang bisa dinyangkau dengan menggunakan kendaraan umum Dan ada beberapa pilihan yang bisa dituju oleh saya Nih bisa dilihat ya teman-teman Dan ternyata di Kuto Arjo ini tidak jauh dari lokasi pantai Yaitu Pantai Ketawang Kesana aja kali ya Tapi saya pun kurang tau ya bagaimana caranya agar sampai ke Pantai Ketawang itu Buk, kalau mau ke Pantai ada angkutan umum gak ya? Angkutan ada Naiknya yang mana bu? Itu kayak minipi itu lewatnya sana Lewatnya ke stasiun Kuto Arjo Lalu tapi nanti gak sampai Pantainya Oh nyampe Pantainya? Gak sampai, soalnya Pantainya masih jauh Oh Tapi cuma sampai Terminal Terminal apa bu misalnya bu? Ketawang Jadi itu di belakang kiri tuh Ya sih kecamatan nih nih Kecamatan Ketawang Alun-alun Ketawang Itu saya tuh Berusaha tadi ngobrol sih Sama si ibu Kalau pengen ke Pantai yang ada di daerah Ketawang Mesti naik bis Dan itu pun bisnya gak akan sampai ujung Pantainya gitu Sambil nunggu kereta Soalnya keretanya masih lama Kalau naikin nunggu di stasiun Bakalan lama ini Gabut banget Paling balik lagi Ke arak Stasiun Kuto Arjo Ikutin lah Mau kemana aja Saya juga bingung Kalau gak ada kegiatan Paling hunting lah Hunting kereta Dekat stasiun Kuto Arjo Oh iya Tadi makannya sudut 10 ribu Standar sih segitu lah Iya rata-rata Pake Mie kuning Orek Talur setengah Iya mungkin 8-10 ribu Standar Ini di Kuto Arjo Apa ya Hebat sih Anak sekolah disini Rata-rata pake sepeda Kalau di kota saya mah Pake sepeda mah udah jarang Kali udah kegak ada Saya masih nunggu angkot nih Yang kara ke Kuto Arjo Gak tahu nih mau ngapain ya Paling Kalau Mager saya hunting lah Dekat stasiun Kuto Arjo Ya Nyari angkot dulu Itu lihat itu Anak sekolah disini mah Makin sepeda Mantep Luar biasa ya Kalau di rumah saya mah Pake motor Motor yang mewah-mewah Lagi Padu gengsi Tadi bayar pake gocengan Kembalian 2000 Saya tadi subuh Habis Nyampe di stasiun Kuto Arjo Naik angkot Ke alunan Kuto Arjo Goceng Suwe Sekarang 3000 Itu ada tuh Mobil bis 34 Yang ke arah Ketawang gitu Soalnya ibu Ibu Nasuduk bilang tuh Cari bis yang medium Yang kecil gitu Yang arahnya ke Ketawang Terminal bis Ketawang Itu tuh kayaknya tuh Di depan Ntar coba lihat Saya dulu Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 oke ngurangin waktu tiga menit oh ini ada taman bunga apa ini asmara pantai jetis oh taman bunga nih bisa masuk tuh kesini aja apa ya tapi saya gak ngerti bunga-bunga belasono kayaknya ada tambak itu tambak garam kayaknya kelihatan gak tambak garam bukan ya kurang tahun saya ini ini sayang aja dari jalan masuk menuju ke tempatnya itu jauh banget sedangkan gak ada ojek lagi mungkin kalau dari sini kayaknya ada deh ntar coba lihat oh ini ada nih oh bener tiket masuknya ternyata disini ternyata tuh bener kalau naik ojek dari sini tuh masih ada tapi kalau dari sono kata emang gak ada hehehe suek 730 wah suek bentar lagi nih dua jam lagi keretanya dateng dateng berangkat dari Ketua Arjo pantai masih congok ya enggak akan lama saya ini di pantai ini ngejar jadwal kereta pulang soalnya bayar masuknya kayak disitu deh gerbang masuk menuju pantainya kayak bayar masuk per orangnya disitu deh biar ya ada bapak-bapak ngumpul ntar kita tanya aja masih pagi pasti sepi ini gak dipintain uang buat pejalan kaki wah pantai selatan yang berada di Purworejo ada klom renang pasti masih pagi kini pasti sepi akhirnya jalan terbayarkan sayang banget sepi banget padahal enak nih kayaknya tapi ada larangan tuh dilarang mandi di laut emang sih mungkin kalau di bibir pantai sama boleh kali ya nyempulkan kaki doang sepi buat gak ada pengunjung teman saya tuh ada tuh mas-mas berdua tuh sama saya bertiga berarti mungkin hari weekend rame kali ya soalnya sekarang tuh bukan hari weekend hari Senin sekarang tuh orang pada kerja oh disana juga tuh ada tuh tempat beli kopi atau isengan cemilan tuh warung-warung buka pada disana tapi disana kayaknya gak ada deh sepi banget pantainya apa ya dibilang banyak sampah ya lumayan sih mungkin belum dibersihin dibilang gak terawat ya kayak gini sih keadanya dan kalau bayar masuknya saya kurang tahu ya kalau perorangan jadi sih ada tulisan yang rombongan gitu buat mobil semobil itu ada yang 30 ada yang 50 ribu tapi saya ingin dipintain uang masuknya ketika jalan jalan masuk kesini gitu jujur saya gak ada tinyatain kesini tiba-tiba sampai disini ternyata tuh ini tempat duduk kayak gini tuh gubuk ya ternyata tuh disewakan tuh liat tuh ada harganya 10 ribu tapi kayak yang udah gak kerawat gitu loh maksudnya yang jaganya aja gitu kan dari pagi tuh ya gini sepi banget gak ada siapa-siapa penjual juga sepi dikit yang udah buka atau yang masih bertahan sebelah situ doang tuh pokoknya ya kurang lebih kayak gini nih pantai jetis yang ada di keluar juga sepi banget di kiri-kiri di kanan cuma ada beberapa kedai doang yang ini yang buka ini pengunjungnya cuma saya sama itu tuh mas-mas sama cewek aja aduh 752 lihat-lihat dulu ada apa aja disini ya apa itu pendopo oh ini ada jual souvenir baju-bajuan tapi sepi banget disini sayang banget sih toilet ada ini ternyata takutnya pengen buang air ada toilet disini buka di warung oh iya sama mas-mas yang tadi itu yang baju orang dipintain tiketnya tuh motor sama mobil mungkin kendaraan kalau jalan kaki mah enggak kali ya ya saya kaget tuh pantesan dari ujung soro tuh enggak ada ojek sama sekali buat masuk kesini jalan kesini jalan lumayan hampir setengah jam 20 menitan saya paling minta wajah aja tuh masih mas-mas itu masih bapaknya tadi kan ada dua orang yang jaga di pintu gerbang masuk itu ya minta wajah aja kesono nanti harganya saya kasih tau berapa kalau adaikan teman-teman kesini jalan kaki kayak saya gitu soalnya lumayan jauh berapa kilo ya 3 kilo gitu kalau motor masuk pantai berapa apa masuk pantai sini motor motor iya oh oh parkir oh parkir doang ya kok orangnya dan motornya oh motor berapa kalau masuk itu parkirnya oh 3 ribu ya kalau mobil mobil 10 ribu 1 minggu 1 minggu yang ramai saya tadi masuk kemana ada beberapa orang sih kalau hari biasa memang sepi berarti ya teman-teman kalau itu sampai tanggal sana langsung ada ada ping ya kalau di sini kan di dalam lagi tapi saya tadi turun di sini pak dari mana dari sini saya turun iya di depan sini ada bisnya tadi pak dari sini depan sini kurutnya kurutnya pulan itu oh kurutnya pulan itu kurutnya nanti di sana enggak lah oh iya ya 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 jadi tuh ini tuh katanya bakal jadi calon terminal lagi dibangun tadi si bapak saya kasih Rp15.000 sih katanya si kelasnya itu nggak enak kalau Rp10.000 siapa kejauhan Oke muat berapa kursi ini belakang 43331 4377 tambah 310 di depan 414 karena ini medium bis jadi enggak banyak jadi bisa tuh di tengah-tengah kan kosongnya bisa tetepin barang disini sayap sayuran dan segala mati selamat menikmati akhirnya saya sudah berjalan saya naik mobil itu tuh abis ini saya langsung menuju ke Bandung lagi naik Kutuwarjo Selatan Oke naik trip berikutnya video berikutnya ya akhirnya setelah mengunjungi Pantai Jetis yang berada di Kabupaten Purworejo saya langsung menuju ke stasiun kereta api Kutuwarjo lagi untuk melanjutkan perjalanan saya pada kali ini kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya sampai jumpa di perjalanan berikutnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh